Intro Halo brother, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat logo seperti ini Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Langsung saja, ini dia tutorialnya Disini saya sudah masuk aplikasi Pixelite Pilih icon titik tiga ini Kemudian, pilih image size Ubah spek rasio 16 banding 9 Selanjutnya, pilih icon plus ini Lalu, pilih from gallery Disini saya akan memasukkan Untuk gambar backgroundnya terlebih dahulu Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, sudah saya sediakan linknya di deskripsi Kita fullkan untuk backgroundnya Kemudian, kita kunci Selanjutnya, pilih icon plus ini lagi Lalu, pilih text Disini saya akan memasukkan textnya Kalau sudah, kita perbesar Kemudian, pilih spasi Disini saya akan mengatur jarak antar hurufnya kira-kira 5 Kemudian, kita ubah untuk jenis hurufnya Disini saya akan menggunakan yang lovelo black Kemudian, kita perbesar Lalu, pilih icon plus ini Lalu, pilih from gallery Disini saya akan memasukkan untuk logo bulunya Kita perkecil Lalu, kita sesuaikan dengan textnya Disini saya akan merubah warnanya menjadi warna putih Lalu, kita akan menyesuaikan dengan textnya Sehingga menjadi sebuah logo Kalau sudah, langsung saja kita gabungkan Kemudian, disini kita akan memasukkan tekstur untuk logonya Disini saya akan menggunakan tekstur yang ini Lalu, pilih enable Lalu, pilih enable Kemudian, checklist Selanjutnya, disini kita pilih 3D shapes Pilih enable Kemudian, kita akan mengatur Untuk 3D Untuk rotasi X Kita kasih 22 derajat Kemudian, rotasi Y Sama, kita kasih 22 derajat Kemudian, untuk Z rotasinya Kita atur di 14 Kita atur di 14 Kemudian, kita akan merubah untuk ketebalannya Kira-kira di 4 Kemudian, untuk kegelapannya Kita atur di 70 Lalu, checklist Selanjutnya, kita akan memberi emboss Pilih enable Kemudian, kita atur untuk B levelnya Kira-kira di 10 Kemudian, untuk harnessnya Kira-kira di 100 Kemudian, ambil lightnya 100 Intensity nya juga 100 Kemudian, untuk sudut cahayanya Kita atur di 45 derajat Kemudian, checklist Kemudian, kita pilih relative position Kita ketengahkan Kemudian, disini kita akan memberi shadow Untuk logonya Pilih enable Lalu, kita akan atur Kira-kira Kira-kira Segini Kemudian, checklist Maka, hasilnya akan menjadi seperti ini Oke, langsung saja kita akan menyimpannya Pilih icon yang ini Lalu, pilih save as image Atur untuk formatnya jpg Kemudian, kualitasnya pilih ultra Save to gallery Oke, sekian tutorial dari saya Apabila kalian suka video ini Silahkan like dan share Dan dukung terus untuk perkembangan channel ini Agar membuat tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Oke, terima kasih Salam tutorial Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih